Ketika Indonesia dan sahabat-sahabat matematika dan Bapak dan Ibu peminat matematika yang berkunjung malam hari ini di acara kita di LCSC edisi ke-19 artinya sudah 19 minggu kita melaksanakan kegiatan LCSC ini. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu kita akan membahas tentang Higher Order Thinking Skill yang langsung nanti akan diisi materinya oleh Bu Tata. Bu Tata adalah salah seorang trainer di Kitab in Matematik dan beliau juga terlibat dalam penyusunan modul pembelajaran matematika berbasis saintifik bersama KASIU dengan Puskurbuk. Bu Tata juga sedang mengisi kegiatan di Aceh Timur saat ini bersama saya dan juga bersama salah seorang trainer hebat lainnya yaitu Mas Bungkus. Saya tidak berlama-lama untuk memberikan pengantar karena materi yang paling penting itu ya sama Bu Tata. Tapi sebelumnya saya perkenalkan nama Bu Tata adalah Rusas Mita Sri Padmi. Semoga saya tidak salah. Sudah betul Pak. Oh Alhamdulillah. Oke. Nah jadi sekarang waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Tata menyampaikan materinya tentang Higher Order Thinking Skill. Bungkus. Baik Pak. Halo semuanya. Sekarang saya sedang berada seperti disebut oleh Pak Khairuddin tadi saya sedang berada di Aceh Timur. Karena itu mohon maaf jika latar belakangnya kamar hotel. Baik. Sesi kata kali ini adalah Higher Order Thinking Skill yaitu HOTS atau HOTS juga populer disebut HOTS in Mathematics Learning. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena ini merupakan sesuatu yang belakangan ini sering disebut terkait wacana kemendikbud yang rencananya akan melibatkan lebih banyak lagi soal-soal HOTS di ujian nasional ke depannya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin masih belum familiar ya. Saya sendiri namanya adalah Rusas Mita Sri Padmi. Biasa dipanggil Tata. Pekerjaan saya adalah spesialis akademik di Siamio KTP in Mathematics. Kemudian pendidikan terakhir saya adalah S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Utre. Saya lulus tahun 2015. Dan sekarang aktif bekerja sebagai spesialis akademik di Siamio KTP in Mathematics. Mungkin yang belum familiar dengan Siamio. Saya tidak akan memberi penjelasan panjang ya, cuma singkat saja. Jadi, tahu dari mana institusi tempat saya bekerja. Jadi, ini merupakan jika familiar dengan P4 TK Matematika. Jadi, Siamio KTP in Mathematics ini kurang lebih tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya itu persis seperti P4 Matematika, yaitu memberi pelatihan kepada guru-guru matematika. Namun, skup kami adalah Asia Tenggara. Karena Siamio itu sendiri adalah organisasi menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Jadi, ini negara-negara anggotanya. Kemudian, kami berbasis di Yogyakarta. Dan sejak tahun 2009, sudah aktif memberikan tidak hanya pelatihan, ataupun workshop atau lokal karya, tapi juga kami melakukan riset dan pengembangan. Kami mengadakan seminar, konferensi, dan spesium. Begitu juga kerjasama dengan institusi lain. Seperti salah satunya KASIO. Jadi, seperti itu. Dan beberapa spesialis lain dari Siamio KTP in Mathematics sudah Bapak-Ibu temui ya di pelatihan kali ini. Seperti misalnya Mas Wahid ataupun Mbak Tita. Baik, saya akan langsung... Oke, ini kantor kami. Oke, ini... Ini chatroom-nya apa sudah hidup, Pak Kai? Share screen-nya sudah. Chatroom-nya? Ya, chatroom-nya juga sudah. Sudah ada yang berinteraksi. Dan, oh ya, sekaligus saya ingatkan Bapak dan Ibu, bagi yang ingin bertanya, boleh dengan cara raise hand. Nanti kita berikan kesempatan langsung untuk bertanya. Atau Bapak dan Ibu, boleh tuliskan pertanyaan di room chat. Ya, nanti saya bacakan. Dan dijawab oleh Bu Tata. Oke, lanjut. Baik, sebentar. Oke. Nah, sebelumnya, sebelum kita langsung memulai ke materinya, saya ingin tahu tentang persepsi Bapak Ibu dulu, tentang apa yang disebut dengan HOTS. Jadi, pertama kali Bapak Ibu mendengar tentang HOTS, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Silakan pikir, silakan pilih tiga kata yang paling mewakili pikiran Bapak Ibu. Tiga kata ya, bukan tiga kalimat, ataupun tiga frasa, yang tiga kata. Silakan ketikkan frasa kata tersebut di chat roomnya. Karena HOTS ini bukan hal baru ya, sudah sering, sudah merupakan kata atau jargon yang sering berseliweran, tidak hanya diinteraksi langsung, kita sebagai seorang pendidik, tapi juga diberita, di TV, di mana-mana. Jadi, saya ingin tahu, persepsi Bapak Ibu seperti apa. Bapak Ibu, room chatnya dibuka, silakan diketik persepsi Bapak dan Ibu tentang HOTS. Tiga kata atau satu kata? Tiga kata. Tiga kata, oke. Tiga kata. Itu ada salah seorang peserta kita juga yang ikut Pak Umar itu, nanti ketiknya banyak. Sorry, Pak Umar. Lanjut. Ini ada dari Mas Mufin ini, analisis, sintesi, simpulan. Ada lagi, ayo Bapak Ibu, room chatnya dibuka, silakan diketik. Jadi, kasih komputernya siapa ya? Mas Mufin. Oh. Oke. Pak Mufin, saya pakai. Oh, ya selamat datang. Oke, alhamdulillah. Oke. Oke. Kirin belum masuk. Iya, silakan. Alhamdulillah tadi. Selamat malam, Mbak. Datang. Dengan siapa ya? Dengan Bucandra. Oh, sepatutnya Bucandra. Saya cari namanya di chat, tidak ada, di partisipan tidak ada ternyata sebagai kasio komputer. Oke. Oke, analisis, sintesi, simpulan Bucandra. Oke, Bapak dan Ibu, silakan. Yang lain. Untuk Ibu Fera. Oke. Jadi, sepatutnya intinya yang Ibu kirimkan itu kalimat jadinya ya, kalau jadikan jadi satu. Berpikir tingkat tingginya. Ya, boleh juga sih. Ada lagi yang mau menuangkan pendapatnya? Konteksual, kritis, nalar. Apa saja yang pertama kali muncul? Jadi, pertama kali mendengar tentang hots, apa yang langsung muncul? Oke, ada juga yang menjawab, susah menarik tantangan. Ada yang menjawab, masalah, analisa, simpulan. Analisis, evaluasi, mencipta. Oh, ini udah C3, C4, C5. Eh, C4, C5, C6. Nah, ini nontonin penelaran pemecahan masalah. Panas, tinggi, bingung, Pak Mufit pasti. Oh, gitu ya. Ini yang lebih ribet lagi, susah, jelimet, pusing. Tiga kata yang berarti sama. Oh, iya, itu sama ya. Oke, baik. Masih ditunggu lagi. Oke, saya tunggu. Oke, satu menit lagi lah. Oke. Kasih akan memberikan hadiah ini, Ibu. Hadiahnya apa? Go pay? Ya, Kasih akan memberikan hadiah ucapan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengirimkan jawaban. Hadiahnya nanti ada, Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini Ibu Febri Fani ada yang bilang stimulus, analisis, dan penelaran. Kalau dari Ibu Febri, ini masuk kok, Bu. Kami bisa baca di sini. Simulus analisis penelaran. Critical thinking. Sedang nge-hostnya pakai HP, jadi di sini tidak kelihatan ininya. Karena penelaran. Lengkapnya hanya inisial-inisial saja, karena di HP kecil mungkin. Sudah ini saja ya. Oke. Nah, dari sekian kata-kata yang terkumpul di sini, ada banyak respon yang sudah mendaftarkan kemampuan-kemampuan yang menurut taksonomi belum bisa digolongkan ke dalam berpikir tingkat tinggi. Meskipun ada juga yang memasukkan kata-kata seperti susah, pusing, yang wajar saja ya, karena memang sejauh ini soal-soal hots memang dipromosikan atau diinfokan sebagai sesuatu yang image-nya itu sebagai soal yang susah. Nah, dalam diskusi kita ke depan, kita akan mendiskusikan lebih lanjut seperti apa sih soal hots tersebut dan mengapa itu penting dan bagaimana cara membelajarkan. Jadi, kita kira seperti ini, session overview-nya. Jadi, pertama-tama, oke, untuk Bapak-Ibu yang masih memasukkan responnya, silakan dimasukkan saja, ya. Tapi, untuk sementara, kita akan lanjut ya, karena saya sepertinya sudah mendapatkan cukup banyak respon di sini. Untuk sementara, kita lanjut dulu. Terima kasih untuk Ibu-Ibu ataupun Bapak-Ibu yang sudah memasukkan responnya. Nah, seperti yang saya sebut tadi, session overview kita kali ini adalah, pertama, kita akan berfokus pada, kita akan mendiskusikan mengapa kita harus berfokus pada hots. Hots, kemudian kita akan mendiskusikan yang dimaksud dengan hots itu apa, dan bagaimana membelajarkannya, kemudian contoh-contoh soal hots di matematika, seperti itu. Yang pertama, yaitu, mengapa kita harus berfokus pada, tidak hanya hots, ya, tapi kenapa kita harus berfokus pada kemampuan berpikir itu sendiri, ya. Sebenarnya ini bisa kita kembalikan kepada tradisi kuruk-kuruk kita yang sering berfokus pada konten, ya. Sedangkan, ini kan sering nih sekarang digembur-gemburkan tentang industri 4.0, ya, di mana dunia benar-benar cepat sekali berubah, dan kita dituntut untuk bisa beradaptasi setiap, untuk setiap perubahan tersebut. Bahkan yang dibilang, bahkan sesuai yang disebut oleh Bapak Presiden kita, bahwa guru-guru kita sekarang itu memiliki tugas yang sangat berat, karena harus menyiapkan siswa-siswanya untuk pekerjaan, untuk pekerjaan yang bahkan belum ada. Misalnya kita bercemen saja pada pekerjaan yang gajinya paling tinggi sekarang, ya, software engineer, terus social media manager, misalnya. Nah, pekerjaan-pekerjaan tersebut itu belum ada 10 atau 15 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah merupakan pekerjaan dengan gajian tertinggi. Jadi, jika pola yang sama terjadi, 10 atau 15 tahun yang akan datang, anak-anak kita akan berebut, memperrebutkan pekerjaan yang kita bahkan belum tahu apa. Karena itu, hubungannya apa dengan HOTS? Nah, hubungannya adalah sudah waktunya kita tidak hanya berfokus pada apa yang harus dipikirkan alias kontennya, tapi kita juga harus berfokus pada bagaimana cara berpikir. Karena jika kita hanya berfokus pada konten, maka itu tidak akan bertahan lama. Karena konten itu cepat sekali berganti, ya, yang dulu kita anggap penting, tapi ternyata 10 atau 20 tahun kemudian sudah tidak penting lagi dan sudah tidak ada gunanya. Jadi, regenerasi ilmu pengetahuan itu cepat sekali terjadi. Dengan demikian, sudah saatnya kita berfokus pada bagaimana cara berpikir yang merupakan sesuatu yang lebih bertahan lama. Jadi, mau kontennya seperti apa, individu dengan kemampuan berpikir yang baik akan bisa tetap bersaing. Peran lebih seperti itu. Jadi, sebenarnya tujuan pemerintah itu sebenarnya cukup mulia, ya. Jadi, memasukkan hots ini itu sebenarnya bukan dalam rangka untuk memaksakan diri, memasukkan hal baru dalam pendidikan, tapi juga berpikir ke depan. Jadi, bagaimana cara menyiapkan generasi muda kita untuk dunia akan terus berubah ke 10 atau 20 tahun yang akan datang. Karena, seperti itu. Tapi, faktanya, ujian nasional kan merupakan salah satu hal yang kita lakukan untuk menentukan kualitas lulusan kita. Meskipun tidak secara formal, ya. Kita tidak secara formal menentukan kelulusan siswa, tapi kurang lebih, UN ujian nasional itu berfungsi untuk mengukur sebaik apakah kualitas lulusan kita. Nah, kita bisa lihat dari soal-soal UN yang, soal-soal UN, kita fokusnya ke matematika, ya. Karena kita guru matematika. Soal-soal UN matematika, misalnya, kebanyakan menggunakan komputasi ekstensif, yang komputasi yang panjang, penhitungan yang panjang, angka-angka yang susah, namun tidak kaya konteks. Jadi, di soal-soal yang seperti ini, kelihatan jelas yang diukur itu hanya kontennya saja, tapi tidak diukur tentang bagaimana cara atau kemampuan siswa dalam menerapkan apa yang mereka pelajari di kehidupan nyata. Ini misalnya. Jadi, pertanyaannya bukan menggunakan tentang bagaimana siswa menggunakan matematika, tetapi tentang keterampilan berhitungnya. Jika Bapak-Ibu familiar dengan soal pisah, bisa dilihat bahwa soal-soal seperti ini, yang sering muncul di ujian nasional, itu sangat jauh berbeda dengan soal-soal yang sering kita lihat di soal pisah, yang memang lebih berfokus pada bagaimana siswa mampu menggunakan apa yang sudah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau seperti ini, kalau ujian nasional seperti ini, sudah jelas yang diukur adalah konten, dan bukan tentang cara berpikir. Sudah, waktunya kita berubah ya. Dan mungkin berubahnya itu memang mungkin tidak bisa dalam waktu singkat, tapi kita tetap harus mulai dari suatu titik, itu sekarang. Ada banyak guru yang memang juga, ada banyak guru yang memang juga keberatan, mungkin karena dianggap, mungkin masih beranggapan bahwa siswa tidak mampu menghandle atau menghadapi jika semua soal diubah menjadi soal hots. Tapi kalau seperti itu, nanti kita tidak berubah-berubah ya, jadi kita memang sudah waktunya berubah sedikit-sedikit. Baik, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu saja yang salah satunya adalah kita harus mengubah karakteristik pembelajaran kita untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Seperti itu. Nah, sebenarnya kemampuan berpikir itu datangnya dari mana? Kemampuan berpikir itu selain hots, sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu lots. Singkatan dari lower order thinking skill. Nah, kalau lower order thinking skill ini bisa dikarakterisasikan, karakteristiknya adalah di mana kita memacahkan masalah di situasi atau konteks yang sudah familiar atau mengejarkan soal dengan cross-doodle yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi, struggle di otak itu tidak ada lagi. Tantangan di otak tidak ada lagi. Kemudian, ada selain lots, semuanya lots, ya ada hots, yaitu higher order thinking skill. Di mana mengerjakan, di mana karakteristiknya adalah proses OPEC yang terjadi jika kita mengerjakan atau menyelesaikan masalah dengan prosedur yang belum diketahui sebelumnya atau menggunakan prosedur yang sudah diketahui di situasi atau konteks yang masih asing. Nah, ada juga yang banyak bertanya apa hubungannya hots dengan berpikir kritis, transfer pengetahuan, problem solving, itu semua konsep-konsep atau id-id yang sudah populer sebelumnya di matematika. Nah, jawabannya adalah semua itu berhubungan, semua itu masuk di bawah ranah higher order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pada saat kita berpikir kritis, kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk transfer pengetahuan, itu semua masuk ke dalam area higher order thinking skill. Nah, saya kurang tahu juga, nah, saya kurang tahu juga, saya jelaskan saja di sini yang saya masuk dengan transfer pengetahuan adalah apa yang terjadi jika kita menerapkan ilmu atau pengetahuan yang sudah kita ketahui di situasi yang sama sekali baru. Misalnya kita terbiasa mengerjakan soal tanpa konteks, kemudian kita membawa pengetahuan yang kita ketahui tersebut dan menggunakannya untuk mengerjakan masalah di konteks yang sama sekali baru. Kita sebut itu dengan transfer, ya, berarti men-transfer konsep, konsep matematika ke situasi yang sama sekali baru. Oke, baik. Nah, jadi bisa kita ringkas atau summarize karakteristik dari HOTS tersebut, yaitu yang pertama, itu kuncinya adalah familiaritas, familiar atau tidak. Kemudian dari bentuk pertanyaannya, tapi tidak ada hubungannya dengan kesulitan soal. Kemudian juga tidak ada hubungannya dari banyak langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Ini penting sekali karena banyak apprehension atau keengganan guru-guru untuk mengadopsi HOTS itu kebanyakan bersumber dari persepsi bahwa HOTS itu pasti soal yang susah. Padahal itu tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, sekarang kita coba melihat ke belakang, dari mana sih asal gagasan tentang proses berpikir ini. Nah, gagasan bahwa proses berpikir itu bisa digolongkan menjadi tinggi atau renta ini muncul dari taksonomi pembelajaran. Nah, sebagai pendidik pasti sudah paham ya, pasti sudah sangat familiar dengan taksonomi belum. Jadi, asal penggolongan kemampuan berpikir ini didatangkan dari taksonomi belum. Jadi, taksonomi belum ini pertama kali dibuat tahun 1956 kemudian direvisi lagi tahun 2001 dan sudah menolong guru di seluruh penjuru dunia untuk memformulasikan tujuan pembelajaran. Jadi, benar-benar memang sebagai apa ya, panduan, salah satu panduan, panduan utamanya guru. Nah, pada taksonomi berpikirnya belum ini, dari versi yang terbaru ya, kalau versi yang lama itu hanya ada dimensi kognitif, tapi di versi yang lebih baru ada dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan. Nah, dimensi kognitif inilah yang menjabarkan kemampuan berpikir dari tinggi sampai rendah. Jadi, ada hirarki atau susunannya ya. Sedangkan kalau dimensi pengetahuan itu tidak ada hirarkinya. Saya akan coba melihat lebih teliti ke dimensi kognitifnya. Jadi, inilah yang saya maksud dengan higher order thinking skills dan lower order thinking skills jika dilihat menurut persepsi taksonomi belum. Jadi, pada taksonomi belum ada enam tingkatan dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis atau menganalisa, kemudian mengevaluasi, dan menciptakan. Tiga terbawah, yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan, kita golongkan ke dalam lower order thinking skills, sedangkan yang tiga teratas, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, kita golongkan ke dalam higher order thinking skills. meskipun, ini masih banyak yang berdebat juga, karena banyak yang berdebat bahwa menerapkan itu seharusnya seharusnya juga digolongkan ke dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tapi, ya itu masalah perdebatan saja ya, tapi sejauh ini yang paling luas diterima adalah menerapkan itu digolongkan ke dalam lower order thinking skills. Seperti itu, saya yakin ini sesuatu yang sudah familiar ya, bagi semuanya. Nah, tapi seperti apa sih persisnya instruksi atau soal-soal yang meminta siswa untuk menggunakan kemampuan analisis, evaluasi, maupun mencipta. Kita bisa lihat di sini ya, analisis itu biasanya terkait dengan dari suatu soal kita membaginya atau membedahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi fase-fase atau tahap-tahap. Jadi, mengerjakan atau menyelesaikan masalah secara bertahap. Kita akan melihat lebih detail seperti apa contohnya soal analisis di slide berikutnya. Kemudian, untuk evaluasi, itu biasanya ada kaitannya dengan mengambil keputusan sendiri. Biasanya siswa diminta menilai, memutuskan, memilih, mendukung, tapi tidak hanya sekedar menilai atau memutuskan ya, apalagi cuma pakai feelingnya itu nggak boleh. Tapi mereka diminta menilai dan memutuskan dan memilih, tapi menggunakan matematika untuk mendukung keputusan mereka. Ya, seperti itu. Kemudian, nah yang paling tinggi yaitu mencipta di mana siswa diminta untuk mengkreasi ide atau kebiasaan sendiri. Di sini, kata kuncinya biasanya mengkonstruksi, merancang, mengembangkan, menciptakan. Jika Bapak-Ibu familiar dengan pembelajaran STEM, komponen engineering di STEM itu sangat bagus digunakan untuk memunculkan proses berpikir mencipta ini. Karena engineering kan pada intinya merekayasa atau mencipta. Begitu. Jadi, jika ada yang bertanya, mungkin tidak mengembangkan, menggabungkan STEM dengan HOTS, jawabannya adalah sangat mungkin dan sangat bagus sekali. Begitu. Kemudian, ya, kita sekarang akan lihat seperti apa sih salah satu contoh soal-soalnya. Nah, ini contoh soal yang kita bisa golongkan ke dalam level 1, pengetahuan atau pemahaman. Ya, bisa dilihat bahwa di sini yang penting hanya tahu saja tentang bagaimana cara menyerahkan bentuk akar. Karena terkadang siswa, banyak siswa yang tidak paham konsepnya, tapi hanya menghapalkan caranya mereka bisa menelaskan soal semacam ini. Kemudian, nah, yang ini adalah aplikasi di mana siswa juga diminta untuk mengaplikasikan konsep turunan untuk menentukan garis jingung kurva. Jadi, di sini juga hanya menerapkan apa yang sudah mereka pelajari. Nah, kemudian untuk yang level 3 penalaran, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Oke. Saya akan beri waktu beberapa saat bagi bapak-ibu untuk membaca soal. Jadi, di sini saya tidak tahu ini jelas tidak sih. Agak jelas kalau dari HP kecil juga agak jelas tentang Pak Karto dan Ibu Karto. Ya. Nah, tapi saya juga bacakan saja ya. Saya jelaskan konteksnya. Nah, ini pada intinya kalau soal yang berhubungan dengan pengalaran, pasti selalu soal yang konteksual ya. Karena diminta siswa menerapkan. Atau menerapkan atau menggunakan matematika untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Tapi tidak hanya itu saja. Salah satu komponen penting adalah pada soalnya tidak boleh ada petunjuk atau atau tidak boleh ada petunjuk tentang konsep matematika apa sih yang harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu. Jadi, tidak boleh ada instruksi, tidak boleh ada petunjuk. Jadi, siswa harus pada saat membaca soal, mereka harus merenung dan memutuskan sendiri. Pengetahuan matematika apakah yang bisa saya gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti itu. Jadi, ini ceritanya tentang dua orang yang berjalan kaki pulang ke rumah. Tabel dan grafik berikut. Jadi, representasi atau penyajian datanya ada dua macam. Satunya tabel, satunya grafik. Di sini menunjukkan waktu dan jarak. Yang berarti pada saat menit ke-14 jarak ke rumah Pak Kartu adalah 3,6 kilometer lagi. Kemudian pada menit 21 jarak ke rumah Pak Kartu adalah 2,9 kilometer lagi. Jadi, makin dekat seperti itu. Nah, ini tabel Pak Kartu. Kemudian sebelahnya satunya lagi untuk buku kartu itu menggunakan grafik garis. Nah, di sini ada yang unik dari pertanyaannya adalah siswa diminta memilih atau memilih atau menentukan membuat keputusan. Siapakah yang menempuh jarak terjauh menuju rumah dan siapakah yang kecepatannya kecepatan berjalannya tercepat. Itu memilih. Siswa diminta memilih, diminta menentukan dan diminta dan kita bisa melihat bisa tidaknya mereka menggunakan matematika untuk membantu mereka membuat keputusan tersebut. Di sanalah higher order thinking-nya terjadi. Nah, jika siswa yang tidak memiliki higher order thinking skill mereka pasti tidak bisa menghubungkan permasalahan ini dengan matematika. apalagi menemukan konsep matematika yang tepat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kemasalahan ini. Seperti itu. Terutama, karena datanya merupakan representasi yang berbeda ya. Satunya tabel, satunya grafik. Jadi, siswa benar-benar harus berpikir tentang bagaimana cara membandingkan data yang disajikan dengan cara berbeda. Satunya tabel, satunya grafik. kalau dua-duanya grafik kan lebih mudah. Tapi ini satunya tabel, satunya grafik. Jadi, di sana siswa harus bekerja lebih keras. Ya. Jadi, bisa dilihat juga di contoh ini bahwa host itu tidak selalu harus materi atau konsep yang susah. Di sini saya berikan contoh, di sini ada dua contoh soal. Dua-duanya menggunakan, dua-duanya mengangkat topik matematika yang sama, yaitu bunga bank. Tapi, ada perbedaan yang sangat signifikan di antara dua pertanyaan ini. Pada pertanyaan yang tidak host, siswa diminta menghitung. Sangat straightforward, di mana siswa diminta menghitung saja berapakah besar angsuran pada bulan kedua-dua. Berat, dihitunglah besar bunga yang harus dibayarkan. Jadi, hanya menghitung saja. Tapi, pada soal yang host, pertanyaannya sangat berbeda, yaitu, menurut Anda, pada bank mana sebaiknya Bu Indri meminjam uang agar lebih menghitungkan? Nah, siswa akan diminta untuk membuat keputusan. Seperti apakah yang disebut menghitungkan itu? Dan bagaimana cara mereka menggunakan matematika untuk membantu menentukan bank mana yang lebih menghitungkan? Begitu. Jadi, jika kita hubungkan ke analisis, evaluasi, mencipta tadi, inilah yang kita sebut soal yang menggunakan kemampuan evaluasi. Jadi, siswa diminta membuat keputusan, memilih, menentukan, dan tidak lupa menggunakan matematika untuk mendukung keputusan tersebut. Jadi, tidak ada hubungannya dengan kesusahan ya, kesusahan atau kesulitan. Ini dua-duanya, topiknya sama persis, tapi yang satu host, yang satu tidak. Baik, untuk Pak Kai, ini sesi tanya-jawabnya bisa di tengah-tengah atau kalian di akhir? Boleh, boleh di tengah. Gimana? Boleh di tengah-tengah, nggak apa-apa. Jadi, kalau misalnya ada yang mau ajukan pertanyaan, Bapak Dari Ibu, silakan diajukan pertanyaannya. Oke, baik. Nah, ketimbangan nanti saya menyelocos terus, selamaan gitu ya. Mending nanti kita secara interaktif saja. Silakan, saya, untuk sejauh ini, saya buka dulu bagi siapa yang ingin mengajukan pertanyaan tentang apa yang sudah disebut. kita punya 43 peserta, tapi belum ada yang Raisin. Saya cek dulu di kolom chat. Ini ada pertanyaan, tapi tidak terkait dengan materi. Rekamannya nanti di akhir sesen akan di-share kah? Minitur berarti amin. Ya, Insya Allah amin. Kita share. Tidak masalah. Mbak Tata mau tanya untuk menyusun pertanyaan HOTS, apa yang harus pertama kali dipertimbangkan? Oke, silakan. Nah, saya langsung menjawab saja dari Ibu Bucanray ya. Kalau menurut, ya, betul-betul. Bucanray ya? Ya, betul-betul. Baik. Kalau menurut Litbang sendiri, yang harus ditentukan pertama kali dipertimbangkan pertama kali adalah tentu saja KI dan KD-nya, Pak. Seperti itu. Jadi, kita kan namanya juga kalau kita ingin membelajarkan siswa, ya, kita berangkat dari materi apa yang hendak kita ukur atau kita nilai. Ingin melanjutkan pertanyaan? Silakan ditanya langsung. Tidak apa. Kemudian, setelah kita menentukan apa namanya? Kompetisi dasarnya dan materinya, dari kompetisi dasar tersebut kita bisa tentukan apakah level kognitif apakah yang sesuai untuk KD tersebut. Seperti misalnya, saya ambil contoh, menyusun persamaan linear tiga variable dari masalah kontekstual seperti itu. Nah, itu kan sangat mumpuni atau sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pertanyaan hots yang mengukur kompetensi C4 dan C5 yaitu analisis dan evaluasi. Jadi, kita selalu mulai dari KD dulu supaya sejajar ya dengan kurikulum. Seperti itu, Bu Chandra, saya harap menjawab pertanyaannya. Baik, silakan jika ingin menanggapi pertanyaan atau bertanya langsung lebih lanjut. untuk membuat soal hots, apakah bebas untuk semua KD atau bagaimana? Saya pikir tidak ya. Saya pikir tidak. Karena itulah kebanyakan di pelatihan-pelatihan hots, selalu ada sesi spesifik di mana guru diminta untuk memetakan KD mana yang cocok digunakan untuk C1, C2, C3, C4, sampai C5, C6. Karena beberapa KD itu kebanyakan hanya untuk pengetahuan yang faktual atau prosedural. Jadi, tidak potensial digunakan untuk soal yang sifatnya higher thinking skill seperti itu. Seperti misalnya ya, kalau saya lihat misalnya seperti saya tidak ingat KD berapa, tapi misalnya untuk KD-KD seperti menentukan turunan, itu kan sifatnya sangat prosedural ya. Jadi, itu kurang potensial digunakan untuk higher thinking skill. Jadi, pemetaan KD itu sangat penting dilakukan. Nah, untuk bercanda sendiri, tidak tidak usah, Bu, tidak usah saya kira karena tidak soal hilang? Benarkah? Halo? Halo teman-teman panelis, suaranya hilang kah? Mbak Tatanya yang hilang pakai. Iya, ini suaranya suaranya enggak, iya betul. Oke, kita tunggu sebentar ya. tapi, Tumpen tidak ada yang raise hand nih. Iya, beberapa tanya. Apakah terlalu terlalu ada Pak Arnando nih. Oh, baik. Kita tunggu suara Bu Tata kembali, Bapak dan Ibu sekalian. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di room chat juga. Halo, Pak Kai? Iya, oke. Kedengaran enggak? Udah, udah kedengaran lagi. Silahkan dilanjut. Oh ya, maaf tadi internetnya terputus. Oh ya, baik. Silahkan dilanjut. Tidak apa-apa. Ya, dilanjut Ibu. Kalau soal pilihan ganda atau AC, saya kira tidak harus berbatas pada AC ya, Bu. Ada beberapa yang memang mencaratkan bahwa soal pilihan ganda itu harus open-ended. Seperti itu. Nah, open-ended itu hanya salah satu karakteristik dari soal hot. Jadi, salah satu karakteristik saja. Yang berarti jika kita jika kita abaikan karakteristik open-endednya tapi masih kuat di karakteristik yang lain, kita bisa menyebut soal itu hot meskipun pilihan ganda. Seperti contoh, soal marwa yang kami kembangkan, itu semua pilihan ganda tapi banyak juga yang bisa digolongkan ke dalam soal hot. Seperti itu. Jadi, tidak harus berbatas pada soal AC. Meskipun jika kita ingin membuat soal kita open-ended ya, yang membuatnya makin hot, ya, lebih mudah memang dengan soal AC. Oke, ini ada pertanyaan, pernah juga mendengar ada pertanyaan yang tergolong mode, middle order thinking skill. Apa bedanya dengan soal hot? Nah, itu masih debat, Pak. Saya kira itu ada, itu masalah perbedaan antara para ekspert yang berbeda ya. Ada yang berpendapat bahwa kemampuan berpikir itu bisa digolongkan menjadi hot, lots, mods, dan hots. Tapi ada juga yang berpendapat lots dan hots saja. Itu masalah perbedaan pendapat saja, saya kira. Dan, tapi sejauh ini yang paling diterima secara luas itu hanyalah pembagian menjadi lots dan hots. seperti misalnya saya mengacu kepada apa yang diadopsi oleh kemendikbud, yang diadopsi oleh kemendikbud adalah memahami proses berpikir menjadi lots dan hots saja. Seperti itu. Tapi namanya konsep di pendidikan ya perbedaan pendapat selalu ada ya, saya kira. Untuk Bu. Untuk pertanyaan Bu Desbu Wasalma, artinya apakah untuk soal hots dilihat dari KKU-nya? Tidak selalu. Salah satu. Oh, ini juga ada dari Bu Desi kayaknya biar sekalian. Apakah melihat KKU-nya yang cocok untuk soal hots bisa dilihat dari kata kerja operasionalnya ini terkait dua-duanya? Ya. Saya jawab bisa, tapi do it with caution. Jangan, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan, bisa kita gunakan, tapi tetap harus menggunakannya dengan hati-hati. jadi nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana cara panduan dasar tentang bagaimana menyusun toal hots. Salah satunya memang dengan melihat kata kerja operasionalnya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang harus kita pertimbangkan. Ada banyak hal. Seperti misalnya, nanti kita akan berdiskusi lebih detail lagi, tapi mari angkat satu hal saja yang saya diskusikan sebelumnya. Familiaritas. Jadi, masih pun nanti kita pakai kata kerja operasional yang sudah tergolong C6 misalnya, jika itu sesuatu yang sudah sering dibahas di kelas, seperti soal yang sudah sering dibahas di kelas, yang dengan demikian di kepala siswa itu merupakan sesuatu yang familiar dan rutin, ya itu tidak akan menjadi hots lagi. Seperti itu. Jadi, KKO merupakan salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan. Tapi salah satu saja. Ada banyak hal yang masih tetap harus kita pertimbangkan. Jadi, tapi kita akan sangat berbahaya jika kita hanya mengandalkan KKO semata-mata. Oke, Bu. Ini ada dari Bu Sri Wahyuni Sam. Bagaimana cara membuat pedoman pensukuran dalam bentuk soal hots? Ini juga terkait dengan penjelasan Bu Tata. Nah, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang rasa. Silahkan, Bu. Gimana, Pak, Kai? Pertanyaan Bu Sri Wahyuni Sam terkait dengan apa? Pendoman pensukuran dalam bentuk soal hots. Oke. Kalau untuk pendoman pensukuran dalam bentuk soal hots, biasanya karena kita ingin melihat cara berpikir siswa, untuk soal-soal hots itu hampir tidak tidak apa ya, tidak cukup jika kita hanya menggunakan kunci jawaban. Kunci jawaban yang bisa kita gunakan. Yang hanya melihat jawaban akhir. Jadi, biasanya untuk soal-soal hots kita harus menggunakan rubrik pensukuran, di mana setiap langkah siswa diberikan skor yang akhirnya nanti dijumlahkan menjadikan skor total. Jadi, memang untuk penilaian, di sini saya tidak akan, di sini sebenarnya saya tidak akan membahas secara detail ya tentang asesmen hots, karena itu merupakan topik tersendiri. Tapi, secara singkat saja atau secara gamblang saja bisa saya deskripsikan bahwa untuk soal hots, bahkan yang pilihan ganda sekalipun. Karena biasanya untuk pilihan ganda itu setelah siswa memilih pilihannya, biasanya mereka juga diberikan space untuk menjelaskan cara cara mereka mengerjakan. Untuk soal hots hampir selalu diperlukan penggunaan rubrik. Seperti itu. Rubrik pensukuran, di mana tiap-tiap langkahnya itu diberi skor dan akhirnya di skor total. Ini saya lanjut dengan pertanyaan Raishan dulu atau bagaimana? Pertanyaan langsung. Tif, buat soal hots. Tif, ini memang agak ribet. Oke. Halo, ya Bapak? Iya, oke. Tadi agak hilang suaranya. Oke, saya kasih kesempatan buat Pak Arnando Anggorong untuk bertanya langsung kepada Bu Tata. Silakan Pak, saya sudah unmutekan mikrofonnya. Halo Pak Arnando. Halo Pak Arnando. Halo Pak Arnando. Halo Pak Arnando. Selamat malam Pak Arnando. Saya mau tanya tentang soal hots ini. Apa, apakah kalau kita menggabungkan beberapa konsep ke dalam satu soal itu masuk juga golongan soal hots. Misalnya, ada soal tentang pertamaan trigonometri. Tapi, untuk bisa menyelesaikan soal pertamaan trigonometri itu, kita ada ke lainnya soalnya harus flashback lagi ke materi misalnya rumus sudut, jumlah dan selisi sudut, misalnya begitu. Apa itu masih termasuk sebagai soal hots atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Ya, kenapa tidak? Tidak masalah sepertinya, Pak. Tidak masalah kok. Bahkan itu sepertinya membuatnya semakin semakin hot kalau menurut saya. Seperti itu seperti pembelajaran multidisiplin seperti itu. Multisubjek ya. Jadi, siswa malah menggunakan bermacam-macam pengetahuan yang mereka ketahui untuk menyelesaikan masalah. Jadi, sepertinya itu tidak masalah kok. Tapi, kalau masuk maaf, Bu. Kalau digolongkan dalam level, tempatkan saya tadi lihat materinya ada level satu, mungkin dua, atau tiga. Kalau yang seperti itu masuk level berapa? Ya, tergantung materinya apa dulu, Bapak, dan instruksi yang Bapak berikan seperti apa. Tapi, kalau misalnya, ya, tapi nanti tergantung karena misalnya kalau Bapak ingin menggunakan soal hot untuk sebagai bagian dari asesmen, tentu misalnya itu tentu itu tergantung dari materi apa yang hendak Bapak nilai. Misalnya, yang hendak Bapak nilai adalah materi fungsi trigonometri. Tapi, dalam mengerjakannya, siswa membutuhkan rumus apa tadi? Jumlah jumlah ya, rumus trigonometri. Ya, misalnya. Jadi, jadi itu tidak menjadi bagian yang Bapak diasesmenkan seperti itu. Jadi, fokusnya hanya ke apa namanya tadi itu? Fungsi trigonometri. Beda jika misalnya yang misalnya jika asesmen ini bersifat sebagai asesmen-asesmen yang sumatif misalnya atau seperti project best learning di ases master atau semacamnya. Tapi, jika itu merupakan asesmen yang khusus pada topik tertentu, ya Bapak nilai topiknya yang mau dinilai saja. Meskipun pada penyesalannya siswa mengalami itu dari satu. Masih boleh satu lagi, Ibu? Saya tanya. Pak Kai, gimana? Silakan, Pak. Lagi dibuka mikrofonnya. Silakan lagi, Pak Anandu. Oke, makasih. Kalau presentasi soal hots dalam misalnya ini kan dalam waktu dekat ini sudah ada yang mau ujian ada presentasinya enggak? Aturannya gimana? Berapa persen dari Oh, ada ya. Maksudnya berapa persen yang hots gitu? Iya. Oh, iya. Ada. Nanti saya akan diskusikan tentang itu. Sekalibus juga ada hal menarik yang mungkin bisa kita diskusikan. Ya. Oh, oke. Makasih, Bu. Iya. Makasih, Pak. Oke, ya. Yang sudah memberikan pertanyaan. Saya lanjut kepada ini Bu Armila atau Pak Armila Armila Riku. Saya unmutekan dan silakan bertanya langsung. Pak atau Ibu ini silakan. Sebelumnya, Pak Anandu boleh diklik lagi rasiennya agak tidak terlihat rasiennya. Ini dapat tanya sekali. Oh, iya. Silakan, Bu Armila. Bu Armila. Ya, halo. Halo, Ibu. Selamat malam. Malam. Anda dapat tanyaan apa, Ibu? Gini, Mbak, mau tanya, apakah soal hot ini selalu berbentuk masalah kontekstual? Iya. Biasanya, iya. Akan jauh lebih mudah untuk mengukur kemampuan analisis, evaluasi, maupun mencipta jika soalnya berbentuk kontekstual. kalau kita menolak menggunakan kontekst akan jauh lebih susah memunculkan hot. Oh, seperti itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan, kan? Tidak tertutup. Untuk soal berbentuk. Oh, oke. Makasih, Mbak Tata. Iya. Apa, Ibu? Kita lanjut saja dulu, Pak Kai. Masih ada banyak. Lagi, nanti diskusinya kita sambung lagi. Bu Arnula, mohon di-tune sekali lagi di lambang resennya agar tidak kelihatan. Masih terlihat. Oke, Pak Kai. Makasih. Silahkan, Bu Tata. Oke. Baik. Oke. Ada sisa dua pertanyaan lagi ya. Tadi yang di chat room. Saya selesaikan saja dulu. Untuk Ibu Mulia. Nah, untuk membuat soal hot dengan dimensi pengetahuan metakognitif. Jujur saja, bagi saya sendiri ini masih pertanyaan besar. Ya. Dan mungkin saya masih perlu waktu untuk menjawab ini ya, Bu. Jadi, saya mohon maaf. Kemudian dari Ibu Chandra memodifikasi soal-soal lots atau mods menjadi soal hots. memang bisa. Memang bisa sekali. Nanti coba bisa, nanti coba kalau waktunya masih ada, saya bisa berikan beberapa contoh. Kemudian untuk Ibu Desika, pertanyaannya hampir mirip dengan Ibu Almira tadi ya. Apakah soal hots selalu harus konteksual? Tidak ada sesuatu yang sangat strik seperti itu ya. Yang harus ini atau harus itu tidak ada. tapi akan jauh lebih mudah untuk memunculkan pengetahuan yang sifatnya kemampuan murid ketiga-tiga jika kita menggunakan soal konteksual. Seperti itu. Jadi, karena itulah penggunaan konteks itu salah satu karakteristik yang sering dikita gunakan untuk apa namanya, merancang soal hots. Satu lagi Bu Tanah ini dari Ibu Andarwati Mayasari karena lempar pertanyaan privately ke hots. Oke, silahkan. Bagaimana strategi belajar yang tepat untuk anak-anak dalam menghadapi soal-soal hots? Strategi belajar yang tepat. Ini nanti ada di beberapa selan ke depan loh Pak. Bu Andarwati mohon bersabar ya Bu. Nanti ke depan juga ada. Ya, nanti masih ada banyak hal yang akan kita diskusikan terkait bagaimana strategi belajarnya dan semacamnya. Saya lanjutkan Pak Kai? Boleh, silahkan. Silahkan, karena tidak ada lagi pertanyaan di room chat dan tidak ada lagi yang raisen untuk sementara. Silahkan dilanjut. Baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan tadi. Berikutnya, dimensi pengerti ini ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Saya pikir ini sesuatu yang sudah familiar bagi Bapak Ibu guru sekalian ya. Meskipun dari metakognitif itu sejujurnya masih merupakan pertanyaan besar juga bagi saya sendiri. Karena dari pihak pemerintah sendiri juga infonya itu tidak banyak ya tentang bagaimana menyusun soal hots di ranah pengetahuan metakognitif. Jadi, untuk sementara kita akan membahas dari faktual, konseptual, prosedural dulu. Jadi, kalau bisa kita menggolongkan hots ya, ya itu kira-kira di blok ini. Meskipun ada beberapa yang berpendapat bahwa seharusnya faktual tidak masuk ya. Karena faktual tidak masuk. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri kita langsung saja ke ciri-ciri pertanyaan hots. Jadi, ciri-ciri pertanyaan hots ini membantu kita untuk mengidentifikasi soal mana sih yang termasuk hots, mana yang tidak. Termasuk jika kita misalnya ingin memberi latihan-latihan soal kepada anak didik kita. Nah, ciri-ciri pertanyaan ini juga bisa kita gunakan sebagai panduan dalam menyusun soal hots itu sendiri. Oke. Yang pertama tentu saja harus mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, harus soalnya tersebut harus menuntut siswa menganalisis, mengevaluasi ataupun mencipta. Kemudian, umumnya harus berbasis permasalahan kontekstual, tidak bersifat rutin atau tidak merupakan, bukan merupakan sesuatu yang familiar atau sudah sering dijadikan latihan atau drilling di kelas. Kemudian, menuntut jawaban yang lebih dari informasi hapalan atau faktual atau semata-mata mengulangi prosedur yang sudah diajarkan. Seperti itu. Kemudian, karakteristik berikutnya, soalnya tersebut bersifat open-ended atau terbuka dan memiliki lebih dari satu kemungkinan jawaban yang benar. Meskipun ini juga sangat tricky ya, karena untuk soal yang pilihan ganda, tentu saja kita tidak bisa menggunakan karakteristik open-ended. Untuk itu, karakteristik ini biasanya sering dikaitkan dengan soal urayan. Dan karakteristik yang paling penting adalah non-algoritmik, yaitu langkah-langkah menjawab soal ataupun konsep matematika yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut tidak dapat sepenuhnya ditentukan atau ditebak hanya dari melihat soalnya. Jadi, pada soal-soal HOTS, hanya dari membaca saja itu tidak ada, apa ya, tidak jelas, kita tidak bisa melihat dengan jelas tidak ada petunjuk tentang konsep matematika apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan pemasalahan tersebut. nanti kita akan lihat beberapa contoh dan kita akan tentukan itu termasuk HOTS atau tidak. Nah, ini instrumen laas soal HOTS, yang saya adaptasi dari berbagai sumber. Jadi, yang pertama, ya itu tadi, yang pertama harus mengukur level kognitif atau level kognitif penalaran, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, berbasis permasalahan konteksual, tidak bersifat rutin, menuntut jawabannya lebih dari sekalian menghapal, non-algoritmik, open-ended, semua karakteristik yang sudah kita bahas di sini, pada intinya. Yang saya masukkan, yang dimasukkan menjadi bagian dari instrumen ini. jadi, nanti bisa disenang di bagian yang memenuhi, jika memenuhi karakteristik setengah lebihnya, ya kita bisa golongkan bahwa itu adalah soal yang HOTS. Mari kita lihat berbagai beberapa contohnya. Oke, nah ini hanya sebagai perbedaan saja ya. banyak yang berpendapat bahwa HOTS itu hanya bisa di level matematika yang tinggi atau soal HOTS harus susah. Ini merupakan contoh bahwa soal yang HOTS tidak harus seperti itu. Ini misalnya, ini hanya, ini materi matematika yang biasa kita temui di primary school atau di SD. 6 tambah 4 sama dengan berapa. Nah, itu sama sekali bukan sesuatu yang susah kan, tapi itu juga bisa kita modifikasi lagi menjadi soal HOTS. Seperti ini misalnya, bilangan berapa saja yang bisa ditambahkan untuk mendapat 10. Seperti itu saja. Konsep matematika masih sama, tingkat kesulitan tidak berubah, tapi perbedaan kemampuan berpikir yang digunakan untuk menyelesaikannya sudah berbeda. Seperti ini misalnya, jika kita hanya menanyakan ke siswa tentukan luas persegi panjang yang panjangnya 6 meter dan lebarnya 4 meter. Nah, kalau soalnya seperti ini, sudah jelas sekali bahwa apa yang saya lakukan adalah menggunakan rumus luas persegi panjang. Begitu saja. Tapi jika misalnya kita modifikasi seperti ini, nah, siswa akan dihadapkan dengan berbagai macam pemungkinan kemudian menghubung, tidak hanya itu saja, mereka juga diminta untuk menghubungkan antara konsep luas dan konsep keliling. Jadi, di antara dua pertanyaan ini tidak ada level kesulitan yang berubah, tidak ada konsep matematika yang digunakan masih sama, tapi sudah berubah dari lower order thinking skill ke higher order thinking skill. Ini misalnya. Bisa dilihat ya. Nah, ini untuk soal-soal semacam ini. ini sepenuhnya konteksual ya, konteksual. Dan jika kita hanya membaca saja soalnya, cukup memiliki tiga balok besi. Berat masing-masing baloknya adalah sama. Kemudian, jika dia menimbang dengan satu balok dengan beban yang beratnya 8 gram, terjadi seperti ini, yaitu baloknya lebih ringan. Tapi jika menimbang ketiganya dan diharapkan dengan beban yang beratnya 20 gram, ketiga balok tersebut malah lebih berat. Kemudian, siswa diminta menentukan berat balok besi yang paling mungkin. Nah, pada soal semacam ini, jika kita baca saja, itu tidak terlihat ada petunjuk apapun atau ada instruksi apapun atau apapun, informasi apapun yang menunjukkan konsep matematika apa sih yang bisa kita gunakan untuk memasakkan permasalahan ini. Jadi, siswa yang harus menentukan sendiri, apakah kita bisa melihat apakah mereka akan menggunakan matematika untuk menyelesaikan permasalahan ini yang membuktikan mereka mempunyai pemahaman yang cukup untuk menerapkan matematika di kehidupan sehari-hari atau malah tidak menggunakan matematika, menggunakan feeling atau segala macam yang berarti mereka hanya memahami matematika di konteks kelas saja tapi jika dihadapkan ke situasi yang real seperti ini mereka malah tidak bisa menerapkan. seperti itu. Jadi, sebenarnya karakteristik yang paling penting itu di non-algoritmiknya. Ini tipe-tipe soal yang biasa kita temukan di ujian nasional. Kalau yang ini sudah jelas ini saya baca sekilas saya tahu bahwa yang saya harus lakukan adalah menentukan limitnya. Dan jawabannya straight forward tinggal dapat angka saja. Saya tidak diminta untuk menerapkan pengetahuan matematika di kehidupan sehari-hari. Dan soalnya ini sudah jelas rutin. Saya sering menemunya di bagian belakang buku pelajaran untuk latihan segala macam. Jadi, dari segi familiaritas ini sangat amat familiar. Dengan demikian meskipun soal ini bisa dikategorikan susah bagi sebagian besar siswa ini bukan hot. Seperti itu. Jadi, sudah jelas banget ya bahwa hot-nya tidak ada hubungannya dengan kesulitan. Oke. Seperti ini misalnya. Nah, untuk yang ini saya akan apa namanya biarkan saya akan beri kesempatan kepada Pak Ibu untuk menebak apakah soal ini masuk hot atau tidak beserta alasannya. Silahkan chatroom-nya bisa dibuka. bisa dituliskan pilihannya beserta alasannya di chatroom ya Bapak Ibu. Apakah hot atau lots dan alasannya kenapa. Baik, silahkan Bapak dan Ibu room chat-nya sudah dibuka. Bapak dan Ibu silahkan untuk menentukan apakah soal ini termasuk soal lots atau soal hots dan berikan alasannya. Jika misalnya butuh bantuan Jawabannya juga perlu? Enggak usah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oh, baik. Jika perlu bantuan bisa menggunakan ini sebagai panduannya ya. Seperti itu. Mungkin mau difoto dulu Bapak Ibu atau gimana? Oke, sudah ada satu jawaban. Oke, sudah ada satu jawaban. Oke, sayangnya saya tidak bisa menampilkan dua slide sekaligus ya. Gak apa-apa. Oke, ada satu jawaban sudah dari Ibu Chandra bahwa karena detik 2,5 tidak otomatis ada dalam tabel. Baik. Membetulkan jawaban yang berbeda. Tapi ini pilihan ganda loh Bu, Pak Ramli. Pilihan ganda sudah ada kuncinya jawabannya cuma satu. Silahkan saya tunggu. Oke. Oke, baik. Oke. Baik, saya akan coba jawab satu-satu. Ya. Oke. Nah, disini jawaban dari Bu Carmilla yaitu lot karena hanya mencari tinggi. Memang disini siswa diminta untuk mencari tinggi. Tapi untuk Bu Carmilla bisa dijelaskan kenapa mencari tingginya. Itu membuatnya menjadi lot. Oke. Oke, karena meskipun siswa diminta untuk mencari tinggi di sini soalnya sepenuhnya konteksual sepenuhnya konteksual dan pada saat kita membaca soal tidak ada petunjuk sama sekali tidak ada instruksi atau petunjuk sama sekali tentang konsep matematika apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah ini. Jadi, siswa sepenuhnya yang harus memutuskan yang harus bisa menggunakan pemahamannya sendiri pengetahuan matematika apa yang bisa saya gunakan untuk menelesaikan masalah ini. Dan itu hanya bisa terjadi kalau mereka benar-benar paham. Nah, jadi ya, jadi beberapa sudah ada yang menjawab karena merupakan soal kontekstual dan non-algoritmik. Oke, dari Pak Mulya model-model soal seperti soal daerat pada umumnya. Yakin daerat, Pak? Oke, nah, karena untuk daerat sendiri ini sebenarnya tidak bisa diselesaikan dengan daerat ya. Oke, kita coba lihat dapat tahu ada respon lain. Ya, tapi kebanyakan sudah sudah menyebutkan karakteristik kontekstual, open-ended, yaitu menggunakan banyak cara, dan non-algoritmik, ya. Sekarang, karena soal ini merupakan soal yang sudah pernah saya cobakan ke siswa, ini merupakan contoh-contoh soal, contoh-contoh jawaban siswa. Oke, ada beberapa yang menjawabnya seperti ini. Entah dapatnya dari mana, tapi ini mungkin kita bisa kaitkan dari karena siswa berpikir bahwa ini merupakan masalah statistik yang berhubungan dengan rata-rata mungkin ya. Kemudian, ada juga yang menggunakan deret, tapi di tengah jalan tidak berhasil karena dari 46 ke 63 dapat 17, dari 63 ke 48 dapat 15, dari 48 ke X, ini datang angka 13 ini, di sini mulai stuck seperti itu. Jadi, memang ini bukan soal yang diselesaikan dengan cara deret. Nah, ini juga sama. Ini contoh-contoh jawaban dari siswa yang benar-benar membuktikan bahwa pada soal ini tidak ada petunjuk sama sekali seperti apa atau konsep matematika apa yang harusnya digunakan atau yang paling tepat yang bisa digunakan untuk menelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi, kalau siswa benar-benar paham, mereka seharusnya bisa menentukan bahwa lintasan bola itu kan berbentuk parabola ya, berbentuk parabola. Kemudian, untuk setiap waktunya, kita bisa menentukan tingginya. Yang dengan berarti kita bisa mendapatkan pasangan-pasangan nilai X dan Y di mana X menyatakan waktu dan Y menyatakan tingginya. Nah, sekarang masalahnya adalah bisa tidak kita menentukan tinggi pada saat menitnya adalah 2,25 detik. Nah, dengan demikian, siswa perlu menentukan jika siswa paham, mereka seharusnya bisa memutuskan bahwa yang saya perlukan adalah saya harus menentukan fungsi fungsi parabola ini, fungsi kuadrat ini supaya saya bisa menentukan berapa tingginya jika detiknya itu adalah 2,25. Apalagi jika siswa bisa menentukan atau melihat bahwa mereka sudah punya 3 titik atau malah lebih dari 3. Seperti itu. Yang kemudian dimasukkan ke bentuk umum fungsi kuadrat dan diturunkan terus ini saya belum selesai sih tapi Bapak-Ibu dapat arahnya ya. Jadi, kira-kira seperti itu konsep matematika yang harus digunakan. Nah, itu siswa bisa berpikir ke sini jika mereka paham. Mereka punya bisa menganalisis soalnya. Menganalisis dalam artian mereka bisa menginginkan apa namanya pertama mereka bisa menentukan dulu jalurnya seperti apa. Jalur ketinggian jalur trajektori atau lintasan bolanya. Kemudian melihat bahwa lintasannya ternyata bentuk parabola. Dan pada bentuk parabola itu ada hubungan antara waktu dan tingginya. Jadi, pada waktu tertentu ada tinggi tertentu. Kemudian, mereka dari sana menentukan bahwa untuk menentukan hubungan antara waktu dan tingginya saya memerlukan musik kuadrat. Jadi, berpikir yang step by step seperti itu sedikit demi sedikit fase demi fase bagian kecil demi bagian kecil yang tersebut menganalisis suatu permasalahan. Yang akhirnya memimbing siswa untuk menentukan bahwa yang perlu mereka gunakan konsep matematika yang paling tepat yang bisa mereka gunakan adalah fungsi kuadrat. Nanti jika dikerjakan dengan tepat siswa akan menemukan bahwa tinggi bolanya 28,5 meter. Tapi itu hanya perkiraan apakah benar pada saat 2,5 detik itu tingginya 28,5 meter mungkin tidak. Tapi perkiraan inilah yang paling akurat atau paling presisi karena ditentukan secara matematis. Jadi, tidak hanya pakai feeling tidak hanya pakai mengira-ngira tapi secara matematis. Jadi, dengan demikian siswa juga membuat keputusan atau dengan demikian bisa kita golongkan mengevaluasi ya membuat keputusan atau menentukan suatu yang membuat keputusan ya pokoknya membuat keputusan dan keputusan tersebut didukung dengan argumen yang matematis. Jadi, penggunaan matematika untuk membuat keputusan itu salah satu apa namanya yang tersebut evaluasi. Oke. Ini beberapa contoh. Ada yang jawab benar tentu saja cuma saya tidak masukkan di sini. Oke. Nah. Nah, kalau ini saya tidak oke. Ada yang bertanya. Oke. Terima kasih, Bu Alhamdulillah. Nah, untuk berikutnya. Nah, ini soalnya sama persis seperti yang tadi. Di soal ini juga tidak terlihat. Ini soalnya benar-benar konteksual, full kehidupan sehari-hari. Semuanya diminta menentukan jika bolanya itu dilempar, posisinya ke ring basket seperti apa ya? Apakah jatuh, apakah masuk, apakah ke belakang ring atau ke depan ring. Kelihatannya kayak oke, ini soal matematika atau enggak? Seperti itu. Tapi ini soal matematika. Jadi, siswa diminta menentukan atau membuat keputusan, tapi mereka harus menggunakan matematika untuk membuat keputusan tersebut. Nah, jika Bapak-Ibu perhatikan, lintasan bolanya itu berbentuk parabola. Dan, maaf ya, disini meter, padahal seharusnya ini waktu ya. Jadi, berbentuk lintasan bolanya berbentuk parabola dan untuk setiap waktu tertentu terhadap ada tinggi tertentu. Dan, karena bentuknya lintasan bolanya parabola yang bisa diwakili atau direpresentasikan dengan fungsi kawadat dengan demikian hubungan antara waktu dan tinggi itu bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi kawadat. Nah, fungsi kawadat itulah yang harus kita temukan yang dengan demikian kita bisa menebak atau memprediksi tinggi bola pada waktu berapapun. Waktunya sama dengan 4 atau berapapun. Nah, ini tidak akan saya bahas disini karena ini persis kurang lebih sama seperti soal sebelumnya. Tapi, bisa Bapak-Ibu lihat kesamaan soal ini dengan soal yang hot sebelumnya. Di sini bahkan lebih gamlang tidak kelihatan seperti soal matematika. Dan sudah jelas tidak ada petunjuk sama sekali tidak ada instruksi ataupun informasi dimanapun tentang konsep matematika apa yang harus digunakan untuk menyelesaikannya. untuk ini yang ini saya lempar ke Bapak-Ibu lagi kalau yang ini seperti apa? Apakah hot apakah lots dan kalau iya apapun keputusannya argumennya apa? Kenapa hot kenapa lots? Untuk chatroom saya persilakan. Iya, chatroom kembali dibuka Bapak-Ibu silakan untuk menjawab pertanyaan Andi yang terbang ke Tokyo. Saya harap tidak ada Andi di sini. Sudah terbang ke Tokyo. Sudah terbang ke Tokyo, baik. Silakan Bapak dan Ibu untuk menjawab di room chat. Oke. saya bantu bacakan ya Bapak-Ibu. Di sini Andi terbang ke Tokyo maaf terbang dari Tokyo ke Jakarta pada pukul 9.45 dan memerlukan waktu 5 jam 30 menit. Sebelum mendarat petugas penerbangan menginformasikan bahwa waktu lokal di Jakarta adalah 2 jam lebih lambat daripada di Tokyo. Jika 30 menit telah mendarat Andi mengirim pesan kepada temannya yang berada di Tokyo maka waktu lokal di Tokyo adalah Rekra masuk tolongan apa ya di sini. Silakan menjawab apakah ini hots atau lots dan berikan alasan seperti yang tadi. bisa mengacu kepada instrumen la'ah soal hots yang kita yang saya tampilkan tadi ya apakah ini apakah ini mengukur oke baik apakah mengukur kemampuan menganalisis mengevaluasi atau mencipta jangan lupakan analisis evaluasi menciptanya sesalah satu atau ketiganya kemudian berbasis permasalahan konteksual tidak bersifat rutin dalam artian ini bukan soal yang sudah kelihatan terus-menerus kemudian menuntut jawaban yang lebih dari sepeda informasi hafalan atau faktual atau hanya mengulangi prosedur dan yang terdakar salah pentingnya yaitu harus non-algoritmik yaitu langkah menjawab soal tidak tetebak dari soalnya sendiri ibu candan pak pojan yang sama lords karena sudah jelas prosedurnya ada dari ibu nur afifah jawabannya jam 13.45 tapi saya masih belum jelas antara hot dan lords karena terlambat masuk baik 13.45 oke oke untuk ibu canda jawabannya lords karena prosedurnya sudah jelas ya oke sedangkan dari pak ahmar faustan lords soalnya prosedural juga oke baik tapi apakah soal ini merupakan soal rutin kalau konteksual pasti ya tapi rutin tidak apakah ini tipe-tipe soal yang sering muncul karena kalau sering muncul sering menjadikan latihan anak-anak mengerjakan mengerjakannya itu hanya tinggal mengulang prosedur dan kalau cuma mengulang prosedur anak-anaknya tidak terlalu paham pun bisa melakukan ya jadi untuk itu rutinnya penting apakah ini termasuk soal yang rutin kalau dari segi rutinitas saya juga setuju ya tidak rutin karena soal-soal seperti ini jenisnya cenderung bermacam-macam dan yang seperti ini itu saya ya saya belum pernah lihat baik itu yang berkata bahwa nan rutin kalau prosedur prosedurnya gimana prosedurnya seperti apa oke deh saya simpelkan pertanyaannya jawabannya berapa kalau misalnya ini misalnya tipe soal yang prosedural berarti prosedurnya jelas ya kalau begitu kalau begitu bisa dijelaskan enggak prosedurnya seperti apa oke mungkin terlalu ribet ya kalau menjelaskan prosedur di di apa di di chatroom ya tapi kalau misalnya mengenai soal yang prosedural itu sering biasanya kita sebut soal prosedural itu soal-soal dengan prosedur yang sudah paten seperti misalnya menentukan turunan menentukan turunan menghitung integral menghitung peluang yang sudah ada rumus pakemnya kalau seperti ini siswa hanya siswa memang dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang sona waktu dan tentang waktu itu sendiri tapi tidak ada prosedur yang pakem soal ini tidak ada prosedur yang pakem soal ini kan nah nah ini ada soalnya sudah berbeda juga kan nah untuk pak step the wall terima selama karena tidak terkecoh karena banyak sekali memang siswa yang menjawab ini salah karena terkecoh dengan kalimat di soal ini salah satu kalimat di soal ini karena pak Andi ini terduang dari Tokyo ke Jakarta pada pukul 9.45 nah karena kalimatnya seperti itu itu mengindikasikan bahwa 9.45 ini adalah waktu lokal Tokyo dan karena memerlukan waktu 5 jam 30 menit berarti dia akan tiba di Jakarta sebentar 5.7 tiba di Jakarta 15 15 menit ya nah karena dan ini masih waktu lokal Tokyo kemudian 30 menit kemudian dia menelpon dengan demikian 50 menit kemudian menjadi 15.45 dan itu masih waktu lokal Tokyo jadi memang disini siswa dituntut untuk bisa menganalisis mana informasi yang penting mana informasi yang tidak penting mana informasi yang bisa saya gunakan mana yang tidak karena salah satu error yang paling error atau kekeliruan yang paling sering dilakukan siswa adalah mereka cenderung mengebiah uyah semua angka yang ditemui di soalnya dipakai kenapa? karena terbiasa menghapal prosedur jadi kalau jika siswa terkecoh itu biasanya karena tidak bisa memilah-milah informasi mana yang bisa digunakan mana yang tidak jadi sebenarnya soalnya ini termasuk soalnya tidak prosedural ya tidak ada prosedur yang pakem atau rumus yang pakem atau langkah-langkah yang pakem dalam mengerjakannya siswa tetap harus menganalisis sendiri informasi mana yang harus digunakan dan pengetah matematika apa yang harus digunakan dan soalnya masih tetap konteksual kalau belum pernah diberikan pada siswa ya berarti kalau belum pernah diberikan pada siswa hitungannya soal ini non-rutin ibu dan kalau non-rutin berarti soalnya bisa dikategorikan masuk soal hots apalagi kalau dia juga sudah memenuhi karakteristik soal hots lainnya seperti soalnya konteks subak kemudian non-algoritmik kemudian mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi kalau lagi tambah non-rutin maka sudah pasti dia masuk kategori soal hots seperti itu nah tadi di pertanyaan tadi di saat sesi tanya-jawab tadi ada beberapa bapak ibu yang bertanya tentang persentase soal hots tadi bapak angguru ya kalau gak salah nah apaan nandu nah menurut kemendikbud persentase soal hots adalah 10% sampai 15% yang berarti sekitar 4 atau 5 pertanyaan ya itu tidak banyak maksudnya kalau dari 40 soal misalnya 4 atau 5 salah ya masih bisa dikategorikan baik ya pencapaiannya cuma masalahnya adalah tadi kita sudah membahas masalah soal hots bahas setelah soal menjadi hots karena dia bersifat non-routine atau bersifat non-algoritmik setelah saya coba menganalisis soal UN dengan guru-guru di Aceh Timur ini ternyata persentasenya kebanyakan adalah 3 maksudnya menganalisis itu seperti ini saya minta guru-guru untuk menentukan di soal UN itu mana yang termasuk hots mana yang termasuk lots jadi ternyata hasilnya adalah setelah guru-guru memotakan persentase persentase soal hots yang mereka temukan itu justru sekitar 30% sampai 50% jauh lebih tinggi dari yang disebutkan kemendikbud bahwa soal hots hanya 10% kesimpulannya seperti apa bahwa ternyata banyak soal yang kemendikbud anggap masih lots ternyata bagi gurunya sendiri itu masih tergolong hots terutama jika diberikan pada siswa jadi jangan terlalu bergantung pada kata-kata kemendikbud yang bilang bahwa soal hots itu hanya 10% dari soal UN hitungannya cuma 4 tapi bisa saja bagi siswa sendiri soal yang digolongkan lots oleh pemerintah ternyata bagi mereka itu masih hots bisa saja karena itu bukan soal rutin mereka belum pernah ketemu soal tersebut bisa juga karena mereka belum terbiasa apa namanya itu prosedur yang mereka belum paham atau semacamnya jadi tadi saya menjawab sesuatu yang tinggalan ya seperti itu tapi kalau prosentase sih untuk tahun 2020 masih di sekitaran 10-15% tapi menurut kemendikbud itu sendiri itu akan terus meningkat dari tahun ke tahun jadi kita tunggu saja nanti seperti apa oke baik 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 Bapak Ibu ada lagi yang ingin atau kita lanjut lagi atau sudah buka sesi lagi untuk bertanya langsung sebentar saya lihat dulu itu kalau ditambah lagi porsi hotsnya yang 40 aja udah berat itu 2 jam ya tidak tidak heran ya persentase apa matematika yang skor yang terendah itu selalu terendah selalu matematika ya karena dihitungannya berarti 1 soal 3 menit ya iya kalau 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 pun itu ya ambil hikmahnya aja jadi semakin sering ada pelatihan matematika sih kalau nilai UNnya rendah apakah itu hikmah Bapak iya hikmah bisa bisa diundang oh gitu oke baik nah mungkin saya selesaikan dulu contoh-contoh soalnya ya nah ini sudah pernah ini sudah pernah kami ujikan juga kepada siswa-siswa jadi bisa ini saya apa namanya saya share sedikit tentang contoh-contoh jawaban siswa ya bisa dilihat disini bahwa kebanyakan siswa juga terkecoh dengan informasi yang sehapusnya tidak mereka perhitungkan jadi kemampuan untuk memilih-milih atau menganalisis mana soal mana informasi yang mereka perlukan untuk menjawab soal mana yang tidak itu sangat penting karena untuk siswa yang terbiasa menghafal prosedur mereka kebanyakan kesulitan untuk memilah-milah informasi mana angka yang saya perlukan mana yang tidak biasanya mereka cenderung apa ya kebiak-uyah gitu diambil aja semuanya angka-angkanya asal masukin ke rumus dan kalau sudah dapat angka apalagi sesuai dengan pilihan gandanya mereka senang padahal mereka tidak paham sama sekali kenapa informasi tersebut mereka gunakan maupun kenapa rumus tersebut yang harus dikunakan oke nah kalau yang ini errornya bisa dilihat Pak Ibu bahwa disini siswanya justru menambahkan waktu semula yang sudah 15.45 dengan 2 jam seperti itu jadi disini kekeliruannya adalah siswa kesulitan memahami soal jadi waktu yang mana itu masih di zona Jakarta atau mana yang masih di zona Tokyo mereka kesulitan menentukannya jadi ini lebih ke kemampuan memahami soal itu sendiri nah ini yang paling unik menurut saya nah Bapak Ibu perhatikan disana jadi setelah menghitung sudah mendapatkan 15.45 siswanya mengalikannya dengan 2 dengan 2 sehingga mendapat 30 menit 90 30 jam 90 menit nah ini error yang sangat fatal saya pikir ini ada kaitannya dengan siswa mungkin kesulitan membedakan 2 jam lebih cepat dengan 2 kali lebih cepat tuh baik nah ini satu contoh lagi kalau yang ini sudah jelas ini lots ya meskipun mungkin bagi beberapa siswa ini susah nah kalau soal-soal seperti itu soal-soal seperti ini ini sangat algoritmik matematika konsep matematika yang harus digunakan yang akan digunakan itu sudah jelas terlihat disini dan soalnya juga tidak kontekstual soalnya juga termasuk soal rutin meskipun levelnya matematika tinggi tapi itu tidak ada hubungan dengan hotsnya ya jadi bisa disimpulkan bahwa soal-soal seperti itu soal-soal seperti ini masuk soal yang bisa dikategorikan lower order thinking skill baik berikutnya nah itu saja contoh-contoh soal yang yang sudah yang bisa saya kumpulkan sekarang beberapa saya memiliki dari soal UN beberapa dari sumber lain ya yang berikutnya adalah bagaimana cara membuat atau mengembangkan pertanyaan hots disini yang saya yang saya daftarkan disini merupakan aturan kasarnya saja ya kayak semacam rough guide gitu nah yang pertama penggunaan masalah kontekstual apakah itu berarti yang hots harus kontekstual tidak tapi akan jauh lebih mudah untuk memunculkan kemampuan analisis apa namanya analisis kemudian evaluasi mencipta jika kita dibantu dengan konteks itu sendiri karena kalau misalnya tidak kontekstual itu cenderung malah terpreset ke arah aplikasi kemudian pertanyaan open ended kalau misalnya essay ya kemudian yang ini ada tadi beberapa yang sudah menyebut KKO ya kata kerja operasional kita juga bisa mengacu ke daftar kata kerja taksonomi belum ya ini ada full listnya meskipun ini juga harus take it with caution ya juga harus diperlakukan dengan hati-hati tidak bisa asal di asal di apa ya asal digunakan saja karena misalnya kalau misalnya kita menggunakan kata kerja operasional yang meskipun termasuk C4 C5 C6 tapi jika itu menyebutkan soal yang sudah sering kita gunakan sudah sering kita latihkan ke siswa ya jatuhnya akan menjadi soal yang rutin soal yang familiar dan dengan demikian tidak hot lagi seperti itu jadi panduan kasarnya seperti ini ya sebagai panduan pemula lah ya oke oke sekarang sekian presentasi dari saya silahkan jika ada yang ingin bertanya sesi Q&A saya buka tapi sebelumnya ada pertanyaan dari Bu Desi bisa dicampungkan hot yang tidak kontekstual Bu oke ada lagi saya mungkin saya hot dulu pertanyaan Bu Desi boleh oke Bapak dan Ibu silahkan mengetikkan pertanyaan di room chat atau raise hand saja Bapak dan Ibu untuk bertanya langsung kepada Bu Tata baik saya buka sesi pertanyaan bagi Bu Kustianah untuk bertanya langsung silahkan Ibu speakernya apa mikrofonnya sudah saya unmute Ibu silahkan Bu Kustianah Bu Kustianah halo Ibu Kustianah saya cek lagi ada yang rasanya tidak halo untuk Bu Desi sebentar ya Bu ya saya sedang menggabungkan file soalnya dulu oke baik sejatinya memang rutinnya Bu Tata kita tutup jam 9 malam tapi malam hari ini kayaknya kalau masih ada pertanyaan kita extend untuk beberapa menit ya Bu Kustianah silahkan jika ingin bertanya langsung wah kayaknya Bu Kustianah belum siap untuk bertanya langsung saya mute lagi Bapak dan Ibu silahkan jika ada yang ingin bertanya langsung untuk raise hand saya cek di kolom chat dulu kalau ada pertanyaan lagi jangan lupa Bapak dan Ibu mengisi link presensi dan link evaluasi agar memperoleh sertifikat ini ada pertanyaan dari Bu Kustian mohon referensi untuk menyusun soal-soal hots diambil di mana saja baik sebentar saya share file-nya dulu ini ada Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi absensi yang di-share oleh Bu Kinta dan untuk untuk memperoleh sertifikat silahkan Bu Tata oke untuk referensi untuk menyusun soal-soal hots saya list dulu ya Bu untuk sementara mungkin saya beri jawaban ke Bu Desi dulu salah satu contohnya untuk Bu Desi saya tidak punya banyak contoh ya Bu karena seperti saya sebutkan tadi membuat soal hots yang tidak konteksual itu bagi saya itu susah susah sekali ya karena kalau tidak konteksual saya cenderung malah mengarahkannya itu ke arah aplikasi seperti itu ini masih loading filenya untuk Bu Chandra sebentar Bu saya list bukunya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk Bu Desi sebentar oke untuk Bu Desi ini bisa dilihat salah satu contoh soal hots yang tidak konteksual tapi masih pakai alustrasi sih seperti itu jadi pada soal ini sebenarnya soalnya ini menggunakan sistem bersama linear satu variable ya dua variable tapi tidak jelas terlihat di soalnya seperti apa jadi siswa memang harus berpikir lebih keras untuk menentukan untuk bisa menghubungkan bahwa ternyata yang bisa mereka gunakan untuk menelesaikan soal ini adalah sistem persamaan linear satu variable dua variable maaf itu ini satu contoh saja masih banyak contoh yang lainnya sebelumnya tapi jawab ini yang bisa saya share hanya ini saja kalau Bu Chan sebentar ya selamat menikmati 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 sekarang coba saya share lagi file nya Oke, untuk pertanyaan ada lagi? Saya dari Budina, bagaimana membuat soal hots agar guru membuat soal paham dan siswa bisa mengerjakan soalnya ketika siswa diberi pertanyaan yang menjabarkan maksud soal yang ada, yang menjabarkan. Maksud soal saja ada yang susah. Mungkin Bu, mungkin bisa dihidupkan mic-nya saja Pak untuk Budina. Mungkin bisa lebih. Baik, baik, baik. Saya juga, bagian akhir dari Budina ini saya agak susah memahami. Untuk Bu. Ternyata hots itu, bentar saya lihat Budina. Oke, saya persilahkan Bu Budina untuk menanyakan langsung. Halo? Ya, halo. Ini ketika ada soal hots itu, jangankan soal hots, soal matematika saja, anak-anak sudah beranggapan, oh ini susah gitu loh. Ketika sudah ada soal hots-nya juga, beberapa guru, termasuk di tempat saya, di MGMP itu agak kesulitan juga gitu loh, mau bikin soal hots-nya itu gitu. Mungkin ada trik-nya gitu loh. Nah, untuk, ya itu memang banyak guru yang protes ya. Kalau lots aja masih susah, gimana mau hots gitu kan. Nah, tapi tadi Ibu sudah melihat kan bahwa soal hots itu nggak harus susah loh, Bu. Nggak harus susah, tidak harus sulit. Tapi memang membutuhkan, apa ya, kemampuan berpikir yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi, tidak, ya kalau cuma menghapal prosedur aja nggak akan bisa, menghapal rumus aja nggak akan bisa. Yang memang menuntut kita merevolusi total cara kita belajar matematika di kelas. Seperti itu. Jadi, seperti yang disebut komen dari Ibu Chandra di sini, agar siswa bisa menjawab soal hots, ya memang pembelajarannya sendiri harus hots juga. Jadi, kita harus mulai lebih sering memasukkan soal-soal hots di kelas, memasukkan project-based learning ataupun problem-based learning, karena moda-moda pembelajaran seperti itu cenderung lebih memberi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi, tidak hanya dari ujian nasionalnya juga, ujian nasionalnya saja, ya, cara kita belajar di kelas juga harus direvolusi. Tapi, jangan terpaku pada pola pikir, siswa saya itu masih cuma biasanya ngerjain lot saja, nggak usah dikasih hots seperti itu kalau misalnya. Karena kalau seperti itu, ya kita mau sampai ke komen juga akan tetap lot-lot saja, ya. Kita bergerak sedikit-sedikit-sedikit. Karena sekarang cuma 10% saja, kan, soal yang dikotekan. Jadi, kalau misalnya dihitung dari total soal yang hanya 40, ya, soal hotsnya hanya 4, gitu. Jadi, itu sebenarnya bukan merupakan jumlah yang besar seperti itu. Meskipun nanti itu akan jumlahnya, presentasenya akan meningkat, tapi itu ya nanti. Nah, tapi sekarang kita mulai dari jumlah yang kecil dulu, ya. Jadi, dari 4 soal dari 40 soal. Jadi, untuk kembali ke pertanyaan Bu Nina tadi, saya pikir tidak ada jalan lain selain membiasakan siswa saja, Bu. Membiasakan siswa saja dengan soal-soal seperti ini. Berarti itu. Karena kalau misalnya, trik cepat atau tips cepat itu, saya pikir jalan sifat seperti itu, ya, nggak ada. Kalaupun ada, nggak akan awet. Ya, Ibu Dina. Kami bersamamu, Ibu. Oke. Terima kasih, Mbak. Iya. Baik. Nah, kembali, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Bu Dina. Nah, ini pertanyaan dari Bu Chandra tadi yang menanyakan sumber referensi, ya, referensi penyusun soal-soal hots. Nah, ini yang saya pakai, Ibu. Yang ini yang saya pakai, yang bisa saya rekomendasikan. Maaf, tadi agak lama, karena saya harus memasukkannya dulu, sampul bukunya ke slide. Yang pertama, buku dari Brockhart, yang judulnya Assess Higher Order Thinking Skills in Your Classroom. Kemudian, ada satu buku lagi dari King. Maaf, ini platformnya kurang jelas. Judulnya juga Higher Order Thinking Skills. Higher Order Thinking Skills, Definition, Teaching Strategies, and Assessment. Jadi, tidak hanya assessment saja di buku King ini, tapi juga cara mengajarnya. Nah, kalau misalnya ingin sumbernya membahasanya Indonesia, sebenarnya sudah disediakan, ya, oleh pemerintah, ya, yaitu modul penyusunan soal ketampilan publik tingkat tinggi untuk tingkat SMA, ya. Jadi, bisa dijadikan referensi juga. Seperti itu. Jadi, sejauh ini, tiga ini saja sudah cukup bagus, ya, kalau menurut saya. Nah, sedangkan menengenai sintak sendiri, kalau sintak tidak ada, karena ini bukan pendekatan maupun memudahimu. tapi kita bisa memasukkan atau mengintegrasikan karakteristik soal-soal HOTS di pembelajaran matematika. Seperti misalnya, Nah, ya, kita bisa menggunakan karakteristik ini, kita bisa mengintegrasikan karakteristik ini ke pembelajaran kita, ya. Jadi, lebih banyak memberi konteks soal-soal konteksual, kemudian membiasakan soal-soal yang non-algoritmik, seperti itu saja, sih. ya, kalau soal sintaks itu nggak ada. Kalau bukunya yang itu, bisa di-download dari Litbang, Ibu. Bisa di-download dari Litbang. Tahu saya memang tidak di-print, tidak dicetak maupun dijual-belikan, karena itu diunggah secara gratis oleh pemerintah di situsnya Baritbang. Bisa dicari di sana. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu ada lagi pertanyaan. Ini dari Bu Mulyah. Mbak, minimal berapa kriteria yang terpenuhi sehingga soal bisa dikategorikan HOTS? Halo. Oke, maaf ya. Paling tidak setengahnya, Bapak. Jadi, jika setengah dari kategori yang kita list itu sudah terpenuhi, sudah kita centang, maka bisa kita kategorikan bahwa soal tersebut merupakan soal HOTS. Bu Eka Oktas selanjutnya, Jadi, model pembelajaran yang paling tepat untuk melatih anak-anak terbiasa dengan soal HOTS, cuma problem-based learning saja, Mak. Problem-based learning, project-based learning, terus kalau jadi kayak Bapak-Ibu familia dengan pendekatan matematika realistik Indonesia, itu juga sangat bagus untuk digunakan, PMRI. Mungkin saya bisa list di sini ya. Pendekatan matematika realistik, itu salah satu yang bisa dilakukan, terus apalagi ya, kalau inquiry kan lebih ke science ya, tapi kalau dari matematika, ya problem-based learning, project-based learning, terus PMRI itu bisa diandalkan, bisa untuk mempermudah mengembangkan HOTS di anak-anak kita. Baik, baik. Ya. Ya, terima kasih. Masih ada lagi Bapak-Ibu. Saya malah penasaran ini Ibu Tata buat presentasi ini pakai apa nih? Sudah apa Pak? PPT, Bapak. Ini PPT, ada step-nya, ada tambah teks-nya, ada tambah teks-nya, ada PPT kah ini? Langsung ya? Iya, yang kelihatan di saya seperti itu. Ada teks-nya? Ada teman-teman, ada P-nya, ada box-nya, kemudian ada pincil-nya. Oh, gitu. Rahasia. Oh, oke, oke, oke. Baik. Nah, saya ini, Bapak pakai ini, pakai share file di WebEx. Oh, pakai share file. Oh, oke. Baik, baik. Ya, tidak kelihatan PPT lazimnya, gitu. Baik. Makasih, makasih. Ya, untuk BK Okta, satu lagi ya Pak ya, untuk BK Okta, itu PMRI itu matematika juga, Ibu, pendekatan matematika realistik Indonesia. Kebetulan saya juga penggiat PMRI juga, karena itu saya promosikan di sini sekalian. Tapi itu bisa dijadikan salah satu pendekatan untuk membelajarkan hots di kelas. Iya, biasanya kita dengar, apa namanya, dengar RMI ini dengan RMI, gitu ya, Realistic Mathematic Education. RMI, Pak? Iya, oke, kan? Iya, RMI. Iya. Nah, baik. Kita sudah jam 9, jam 9 lebih 10 menit. Jika tidak ada lagi pertanyaan, seperti biasa, kita berharap Ibu Tata nanti bisa sharekan materinya ke kita. Agar kita bisa... Boleh, boleh. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi, kayaknya dari Ibu Armila yang sudah harisen. Ini saya pikir pertanyaan penutup kita, malam hari ini. Saya buka saja, apa namanya, speakernya untuk bertanya. Saya sudah unmute. Silakan Ibu Armila untuk bertanya langsung. Terima kasih, Pak Pai. Kalau ini mungkin lebih pemotongnya, Pak. Halo, Pak Tata. Ya, halo. Ya, ini... Maaf, Ibu Armila, suaranya kurang jelas. Halo? Ya, halo. Halo? 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 Halo, Ibu Armila. Ya, halo, Mbak. Ya? Halo? Sudah jelas, Mbak? Sudah jelas sekarang, Ibu. Oke. Ini masalah... Ibu, masalah ciri-ciri pertanyaan hot tadi, Mbak. Ya. Ya, itu kan ada open-ended katanya, Mbak. Ya. Mungkin untuk pemotongannya bagi saya, selama ini yang saya tahu, kalau open-ended itu soalnya memiliki jawabannya satu, tapi caranya ya banyak, Pak. Tapi kalau di sini kemungkinan jawabannya banyak, lebih dari satu. Yang benarnya mana ya, Mbak? Dua-duanya, Ibu. Jadi, soal open-ended itu bisa menggunakan berbagai macam cara masuk ke dalam satu jawaban. Ataupun bisa dengan jawabannya juga bermacam-macam. Seperti misalnya contohnya ini. Ya. Contohnya bisa dilihat di slide saya ini. Jika kita misalnya ingin meng-hotskan pertanyaan yang sangat sederhana seperti 6 tambah 4, kita bisa ubah menjadi pertanyaan semacam bilangan berapa saja yang bisa ditambahkan untuk mendapatkan 10. Kalau itu kan open-ended ya, jawabannya bisa bermacam-macam. Nah, itu juga bisa kita golongkan sebagai pertanyaan hots. Dan ini juga masuk golongan pertanyaan yang open-ended. Seperti itu. Berarti ada dua kategori, berarti ya, Mbak? Bisa satu jawaban, tapi punya banyak cara, atau sebaliknya? Kalau misalnya dia juga memiliki banyak jawaban, biasanya caranya juga nggak cuma satu, Ibu. Seperti itu. Kan namanya juga open-ended kan? Kalau open-ended itu ya, memang terbuka. Benar-benar terbuka. Jadi, setelah pertanyaannya selesai, selanjutnya respons sisanya itu benar-benar bebas. Seperti itu. Ya. Bukan, Mbak. Makasih. Sama-sama, Ibu. Baik, Bu Armila. Terima kasih juga atas pertanyaan. Bapak-Ibu sekalian, tidak ada lagi pertanyaan di chat? Ada, masih dari Bu Dina. Untuk Bu Dina, nanti link-nya akan saya masukkan di PPT. Nanti PPT-nya akan saya berikan ke Pak Kairudin berarti ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, baik. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sudah hampir jam 9.15 dan kita akan menutup sesi LKST ke-19 marah hari ini. Namun sebelumnya, saya persilakan untuk Bu Tata untuk memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak-Ibu yang sudah bergabung pada sesi saya kali ini, malam ini. Saya harap kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang dan kita sebagai pendidik tenaga pendidikan Indonesia tidak boleh berhenti belajar maupun menyerah ya dalam hal mencerdaskan anak-anak kita. Termasuk masalah hot ini. Karena percaya lah, ini merupakan salah satu hal yang seharusnya kita bisa jadikan ajang untuk belajar ya. Membuat diri kita lebih menjadi pendidik yang lebih baik. Sangat. Yang saja mungkin Pak Kai. Terima kasih closing statement-nya Bu Tata dan kami sangat tertarik dengan closing statement ini karena berharap kita bisa jumpa lagi oleh sebab itu Bu Tata jangan kapok kalau misalnya diundang lagi ke komunitas ini. mari berbagi bersama kami di sini. Terima kasih sekali atas sharing ilmunya Ibu, mewakili RKSJ, saya dan tim panelist, saya dan teman-teman partisipan semuanya, guru-guru Indonesia mengucapkan terima kasih dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan ilmu-ilmu lain yang sangat bermanfaat bukan hanya bagi kami tapi juga bagi pembelajaran kita di kelas nanti. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup Bapak dan Ibu sebelumnya Oh ya silahkan Bapak dan Ibu teman-teman yang belum akses Gimana, gimana kurang Jangan dulu ditutup teman-teman yang belum misi akses sama evaluasi Oh baik, baik Baik, Bapak dan Ibu silahkan klik link presensi dan link krisioner yang sudah di-share oleh Ibu Pinta Bapak dan Ibu silahkan klik Oh ya sebelumnya Bu Pinta ada katanya tadi ada yang ingin dikenalkan silahkan jika ada Minggu depan aja Pak ya Oh ya sudah oke, tidak masalah Baik, terima kasih jadi Bapak dan Ibu sekalian saya berikan waktu beberapa saat untuk meng-copy link untuk meng-klik jadi setelah itu room akan kita tutup Baik, terima kasih sekali lagi Bu Tata semuanya saya tutup Bila hivisa bilillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Mbak Tata Sampai jumpa 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 Sampai jumpa